Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden 2024 Sebut saja namanya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno Ini beberapa waktu kemarin Ini dideklarasikan di daunan menjadi calon presiden untuk 2024 Jadi pemuda Islam dan bijak timah ulama kemarin Sudah memulai mendeklarasikan Pak Sandiaga Uno Menjadi calon presiden Nah tidak hanya berhenti sampai disitu teman-teman Ternyata ada warga Ada relawan dari Banjarmasin Ini juga mendeklarasikan Pak Sandiaga Uno Untuk menjadi calon presiden Jadi tidak hanya kemarin ejak timah ulama Tetapi di Banjarmasin sudah mulai muncul lagi Deklarasi Pak Sandiaga Uno Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka percaya kepada Pak Sandiaga Uno Untuk menjadi calon presiden 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Ini dari kumparan Pahlawan kekinian RKS Banjarmasin Mendeklarasi Sandiaga Uno Capres 2024 Relawan Kawan Sandi Relawan Kawan Sandi atau RKS Banjarmasin Kalimantan Selatan Mendeklarasikan Sandiaga Uno Maju sebagai calon presiden 2024 Para pahlawan kekinian lintas profesi Suku, agama, dan budaya Tersebut mendorong Sandiaga Uno Demi perubahan yang lebih baik Jadi untuk perubahan yang lebih baik Meminta Pak Sandiaga Uno Mau menjadi capres 2024 Salah satu deklarator Muhammad Fadli Menyebut Sandiaga Uno memiliki jiwa kepahlawanan Lantaran membela pelaku usaha kecil Fadli yang merupakan penggerak ekonomi mikro Itu juga mengatakan Momentum Hari Pahlawan dirasa pas Untuk mendeklarasikan dukungan Untuk Pak Sandiaga Uno Hari Pahlawan ini adalah hari yang pas Dan tepat kami deklarasi Untuk menuju pemimpin baru di tahun 2024 nanti Ujar Fadli di Manjarmasin, Kalimantan Selatan Rabu 10 November 2021 Jadi masyarakat Banjarmasin siap mendukung Pak Sandiaga Uno Maju di Pilpres 2024 Ternyata mendukung Pak Sandi ini Tidak hanya di Jawa Tapi di luar Jawa juga banyak Sementara itu Tokoh masyarakat Banjar Laili Masluri mengungkapkan Deklarasi tersebut merupakan Aspirasi arus bawah Menurutnya aspirasi tersebut Lahir dari keresan yang sama Jadi gerakan hari ini Gerakan kawan-kawan di Manjarmasin ini merupakan Gerakan arus bawah Gerakan arus bawah memiliki keresahan tadi Akhirnya kita menginginkan Dengan hari ini Hari dari gerakan arus bawah ini Perekonomian kita menjadi lebih baik Ujar lain Dalam kesempatan yang sama Relawan lain yang bernama Irwaningsih menilai Sandiaga sebagai pemimpin muda yang visioner Irwaningsih mengatakan Sosok Menparekraf ini Mengetahui betul Kebutuhan masyarakat kalangan bawah saat ini Karena bagi kami pelaku UMKM Melihat sosok Pak Sandi Beliau sangat mengerti Keluh kesalahan kami Beliau juga sangat peduli Terhadap pelaku UMKM Dengan turunnya beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kata dia Padahal deklarasi tersebut Dikelar di depan Komplek Makam Sultan Suriansah Jalan Kuin Utara Banjarmasin Kegiatan ditutup dengan Membagikan paket sembako Kepada warga sekitar Banjarmasin sudah mulai bergerak Untuk mendukung Pak Sandiaga Unum Sebagai calon presiden 2024 Ini adalah gerakan arus bawah katanya Jadi arus bawah Masyarakat bawah Menginginkan perubahan Sosok pemimpin baru Pemimpin yang revolusioner Membawa perubahan yang lebih baik Pak Sandiaga Unum Ini luar biasa teman-teman Kalau kita melihat Pak Sandiaga Unum Memang seorang pengusaha Seorang yang berkerud Dalam dunia usaha Dan sukses Sehingga beliau menjadi Miliarder salah satu Pengusaha di Indonesia Dan hari ini Pak Sandiaga dipercaya Menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ini satu prestasi Yang juga luar biasa Dari Pak Sandiaga Unum Yang sebelumnya Pak Sandiaga Unum Juga pernah menjadi Salah seorang calon Wakil Presiden Yang mendampingi Pak Prabowo Di Pilpres 2019 Kemarin Namun perjuangannya Ini gagal Tidak bisa menang Di Pilpres 2019 Kemarin Namun kegagalan Adalah kesuksesan Yang tertunda Ini kata seorang Pandai mengatakan Seperti itu Jadi gagal Bukan akhir Dari sebuah cerita Perjalanan perjuangan Jadi masih ada peluang Bagi Pak Sandiaga Unum Untuk di 2024 Karena hari ini Sudah mulai Beberapa relawannya Relawan Pak Sandiaga Unum Dari Banjarmasin Sudah mulai mendeklarasikan Bahwa Pak Sandi adalah Calon Presiden 2024 Ya semua Serba mungkin Bahkan Kemarin ada yang mengatakan Kalau Pak Sandi Bergabung dengan Pak Anies Ini jauh lebih luar biasa Anies Sandi Akan bisa mengulang Kesuksesan di Pilgub Jakarta Pilihan Gubernur di Jakarta Itu ada yang Mengatakan seperti itu Jadi pasangan Anies Sandi Tetapi kembali Kepada partai politik Karena yang berhak mengusung Calon Presiden Adalah partai politik Sementara Pak Anies ini Tidak mempunyai Partai politik Sementara Kalau kita melihat Sandiaga Unum Ini Punya politik di Gerindra Sementara Gerindra Ini Rekomendasi Dari pengurus Dari anggota Gerindra Menginginkan Pak Prabowo Untuk maju Di Pilpres 2024 Jadi memang Ini masih dini Tetapi semua Saling mengukur Kemampuan Dimana-mana Juga sudah banyak Deklarasi Deklarasi Tetapi Pada ujungnya Nanti akan terjadi Koalisi Koalisi Partai politik Siapa sebenarnya Yang ada Usung Paling tidak Akan ada Dua Kandidat Dua Pertarungan yang Cukup luar biasa Seperti di 2019 kemarin Kita melihat Joko Wimar Kemudian Prabowo Sandi Ini juga Menyita Perhatian publik Dan banyak Orang yang Saling Menjagokan Calonnya Masing-masing Single timbulah Kemarin Ada Cebong Dan Ini luar biasa Nah bagaimana Dengan 2024 Menurut-menurut Ini lebih dari Dua pasang Ini akan menarik Kalau hanya Dua pasang Maka Ini Polarisasi Akan semakin Terlihat Membelah Antara dua Kalau tidak Kanan Ya kiri Kalau tidak Si A Maka Si B Ini Pembelahannya Cukup Sangat Kentara Tetapi Kalau tiga Atau empat Ini Akan Menarik Pertarungan Di 2024 Nah teman-teman Itu yang Bisa kita bahas Terkait Sandiaga Uno Yang Dideklarasikan Pertama oleh IJDM Ulama Yang kedua Oleh Masyarakat Banjarmasin Yang mendukung Pak Sandi Untuk maju Di 2024 Kita tinggal Tunggu Tanggal mainnya Teman-teman Siapa nanti Yang akan Didukung oleh Para ulama Apakah Pak Anis Apakah Pak Sandi Atau yang lain Karena Proses masih berjalan Dan dinamika Di 2024 Juga Masih jauh Tetapi Semua sudah Ancang-ancang Untuk Maju di 2024 Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh